Baik, Assalamualaikum Wr. Wb. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Selamat sore. Yang saya hormati Prof. Gen. Krishnanda sebagai host narasumber kita, Komisioner Dr. Albertus Wahyu Rudanto, kemudian juga rekan-rekan yang hadir pada forum diskusi ini, ada yang saya hormati Ibu Efudia, kemudian ada juga Pak Andrea Pulungan, kemudian juga rekan-rekan baik dari S1, S2, PT IKA, maupun rekan-rekan yang dari Taruna Akpol. Dan juga kemungkinan ini saya juga, tadi ada AKP Happy Saputra dari New Zealand, dan juga nanti ada Komjen Suzuki, itu akan bergabung, mungkin sebentar lagi akan bergabung dengan kita. Dan teman-teman polisi di seluruh tanah air, kita bersuah kembali. Alhamdulillah dalam kondisi pandemi COVID ini, kita masih bisa bersilaturahmi walaupun lewat dunia online. Baik, tema kita pada hari ini adalah implementasi polmas untuk mendukung poli yang presisi. Sebelum Dr. Wahyu menyampaikan beberapa ide, gagasan, untuk kita brainstorming pada sore hari ini, saya persilahkan terlebih dahulu kepada Prof. General Trisnanda, untuk menyampaikan mungkin ada beberapa hal penekanan terkait dengan bagaimana sebetulnya kita menuju pada poli yang presisi, prediktif, responsibiliti, dan transparansi. Monggo Prof, saya persilahkan. Selamat sore, terima kasih Bu Vita, selamat sore Pak Wahyu, dan Bapak, Ibu, Saudara, rekan-rekan sekalian, para mahasiswa, para taruna. Ini mohon maaf saya masih di jalan ini, baru patroli belum nyampe juga, dan situasinya sedang hujan. Makanya ini saya monitor nanti terus-menerus, dan terima kasih ini hari ini tetap terselenggaranya acara forum ilmu kepolisian ini. Ini seri yang ke-27 ya, Bu Vita? Ini mudah-mudahan kita bisa terlanjutkan acara. Oh, 28? Iya. Oke, makasih. Menurut saya memang ada beberapa hal yang perlu kita pahami, dan kita juga perlu kembangkan ketika kita bicara community policing, untuk mendukung kebijakan Kapolri yang berkaitan dengan presisi. Sebenarnya juga kalau kita melihat presisi yang berkaitan dengan prediktif, itu merupakan suatu hal untuk kita berpikir proaktif problem solving, dan berupaya untuk mengedepankan pencegahan. Prediktif ini juga bisa kaitannya dengan modernisasi, kaitannya untuk bisa mampu memberikan upaya-upaya untuk memprediksi, mengantisipasi, dan memberi solusi. Dan kaitannya dengan responsibilitas merupakan suatu bentuk kepekaan, kepedulian, bahkan bela rasa, kaitannya dengan hal-hal yang mengganggu keteraturan sosial atau hal-hal yang kontraproduktif. Dan transparansi ini kaitannya dengan tentu terukur, kita bisa proporsional, dan kita juga bisa mempertanggungjawabkan, baik secara moral, secara hukum, secara administrasi, serta secara fungsional. Nah, kita juga melihat dan mengetahui bahwa yang berkaitan ini dengan apa namanya, kontak yang berkaitan dengan community policy. Kontak community policy nantinya, ini menurut saya... Pak Iba, Pak Iba, Pak Iba, Jeklek. Jeklek, saya yang berjalan. Ya, Pak Iba. ...kembangkan cara-cara yang solve, dan juga tidak atau untuk secen atau cara elektrisi pun juga berbasis kepada e-policing, maaf, community policy. Electronic policy ini juga berkaitan dengan community policy. Dan kalau kita melihat bahwa pada kondisi sekarang ini, kita ini menghadapi masalah-masalah pandemi, ini masalah biologis, ini masalah-masalah kaitannya dengan masalah virus, maka perlu pemikiran ke depan untuk membangun forensic policy. walaupun ini semua basisnya kepada community policy. Community policy, maka oleh sebab itu, community policy sebagai filosofi dan strategi bisa mendukung dan dikembangkan untuk lain. Jadi, indah mungkin yang nanti akan datang dengan diskusi bahkan mendukung pada... Nah, inilah konteks yang ingin saya sampaikan. Mungkin nanti Bu Vita dan Pak Wai, silakan dilanjutkan. Saya monitor terus, Bu. Mau Bu, silakan. Terima kasih. Ini mohon maaf saya masih di jalan. Suasananya juga kurang nyaman. Mungkin juga signal kurang baik. Saya kira demikian. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om shati shantum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Gen. Prisnanda. Agak terputus-putus, tapi kita bisa menangkap intisarinya, bahwa sebetulnya hal yang perlu dipikirkan oleh kita adalah bagaimana membangun forensik kepolisian dengan berbagai situasi kontingensi. Untuk itu, saya persilahkan dengan hormat narasumber kita pada sore hari ini, yaitu beliau selain dosen Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian PT. Ika, juga saat ini beliau menjabat sebagai komisioner di Kompolnas. Monggo, Dr. Albertus Wahyu Rudanto. Terima kasih, Bu Vita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Salam sejahtera untuk kita semua. Om swastiastu. Namo buddhaya. Salam kebajikan. Teman-teman, Bapak-Ibu sekalian, yang terhemat, saya sebelum memulai ini harus menyapa senior-senior saya ini. Kalau tidak, kualat saya. Ada Pak Andre Pulungan. Selamat sore, Pak Andre. Ada Bu Evodia. Kemudian tadi saya lihat ada Jenderal Hidah Utari, Prof. Chris. Kemudian Mas SOS-SOS 3, ada Mas Nyoman, ada Mas Adrian. Kemudian ada dari Aceh, Mas Beri. Kemudian ada juga, oh sudah masuk ini Mas Hepi dari Selandia Baru dan Susuki San. Arigatouk saya Mas Susuki San. Terima kasih atas partisipasinya untuk bergabung. Mungkin saya tidak akan banyak berbicara nanti, karena waktunya hanya satu jam. Forum ini adalah forum dialog, sehingga tidak harus bertanya ke saya, tetapi juga nanti bisa berkomentar, karena di sini banyak ahli-ahlinya. Saya akan memberikan materi sesuai permintaan dari Jenderal Kris Nanda, kaitannya implementasi polmas dan presisi. Saya akan sampaikan materi saya, saya akan share screen. Jadi materi saya adalah implementasi polmas untuk mendukung pori yang presisi. ketika kita bicara mengenai pemolisian pada era sekarang, pada masyarakat demokratis, secara fenomenal kita melihat paradigmanya adalah ada dua konsep atau dua teori yang sekarang berjalan bersama. Satu teori konvensional, di mana menonjolkan polisi sebagai penegak hukum, cirinya adalah kontrol ketat, represif, teori hukum ketat, kemudian jadi polisi ingin memperkuat, maka personilnya kuat, alatnya kuat, kontrolnya efektif. Tapi di sisi lain, ada juga konsep pemolisian modern, di mana konsep ini lebih mendorong warga untuk menjaga hertip sendiri. Jadi pemeniharaan ketatipan sendiri. Ciri-cirinya warga lebih mengkontrol diri sendiri. Kemudian skenario-nya humanistik. Jadi sisi-sisi humanis itu lebih ditonjolkan. Ini yang sekarang, yang kemarin oleh Pak Kapolri menyampaikan, sekarang enggak ada penyakit kakau, harus ditahan. Lalu basisnya adalah altruisme dan sifatnya adalah konsilitori. Itulah kemudian Bapak Kapolri yang baru, Pak Jenderal Cigit menyampaikan, sekarang ini pengembangannya adalah restorasi justis. Sehingga memang masyarakat, selain berpaling kepada hukum, juga beresma warga. Yang diutama kan bukan kepastian hukum, tetapi keadilan. Ini bedanya. Sementara tugas polisi yang sangat menonjol, sebetulnya adalah tiga. Satu, memerangi kejahatan, dua, protecting people, melindungi masyarakat. Yang ketiga, dia maintaining law and order. Bagaimana menjaga, memelihara keteraturan sosial. Karena itu, peran polisi ada empat dalam catatan saya. Satu adalah agen penegak hukum, law enforcement agency. Dua, sebagai public order maintenance. Dia seorang yang bertanggung jawab atau institusi yang bertanggung jawab mengenai Kamtik Mas. Lalu peacekeeping official. Dia menjaga keamanan, ketertiban. Lalu sebagai public service per masyarakat. Karena itulah secara universal dogmanya, doktrinya adalah to protect and to serve. Ini kalau kita lihat dari sini. Kita masuk ke Polmas. Ini teman-teman yang di PTK mungkin sudah menerima materi ini, tapi yang di Akpol saya kurang tahu, sudah terima atau belum. Tetapi secara singkat saja yang ingin sampaikan, perjalanan Polmas itu di awali tahun 2005 adanya Skep Kapolri 737. Lalu adanya Peraturan Kapolri nomor 7 2008. Kemudian ada Skep Kapolri nomor 507 tahun 2009 tentang perdemahan pelaksananya. Lalu terakhir, yang terbaru, yang sekarang dipakai adalah perkap nomor 3 tahun 2015 tentang pemolisian masyarakat. Jadi kita nggak usah berdebat lagi perpolisian atau pemolisian, kita pakai saja perkap terbaru. Intinya semuanya sebetulnya mengajuk kepada pasal 4 Undang-Undang 2 2002, yaitu mewujudkan keamanan dalam negeri. Bagaimana memelihara kamtimas, menegakkan hukum, dan melenggarakan pelindungan, pengayaman, dan pelayanan masyarakat. Dari situ saya melihat bahwa ternyata implementasi Polmas ini nyambung dengan konsep transformasinya Bapak Kapolri, yang sebut sebagai transformasi presisi. Dalam paparan beliau ketika fitan protes, Kapolri menyatakan, transformasi menuju Polri yang prediktif, responsibilitas, transparasi, berkeadilan, yang disingkat dengan nama presisi. Transformasi menuju Polri yang presisi, maksudnya adalah penekanan kepada pemolisian yang prediktif. Apa itu prediktif? Dalam paparannya, banyak teori dan buku-buku tentang itu, tetapi beliau menyampaikan bahwa predictive policing atau penekanan prediktif, yaitu pemolisian yang mengedepankan kemampuan untuk memprediksi situasi dan kondisi yang menjadi isu dan permasalahan, serta potensi gangguan Kampi Mas. Ini pas dengan sebetulnya jiwa dari Polmas. Kita lihat prinsip Polmas. Kalau bicara kita prinsip Polmas, ada tiga yang menonjol, yaitu satu adalah kemitraan atau partnership, dua problem solving, tiga proaktif, di mana polisi harus secara terus-menerus mempromosikan mengenai hal ini, agar masyarakat itu semakin yakin bahwa memang ini hal yang penting. Prinsip Polmas. Jadi ada tiga, yang itu 3P, partnership, problem solving, dan proaktif. Nah, untuk itu, kalau kita lihat dari rujuan-rujuan akademik maupun regulasi yang ada, pilar Polmas itu ada tiga. Satu, polisi sendiri, dua, pemerintah daerah, karena kita bicara di dalam lingkup komunitas, ketiga, masyarakat. Tetapi dalam perkembangannya, ada juga tiga pilar Polmas untuk keamanan dalam negeri. Nah, ini perkembangannya yang sekarang ini dikembangkan dan kita rasakan. Jadi beda antara tiga pilar, KAMTIMAS kondusif, dan tiga pilar KAMDAGRI, di mana ada BABINSA, karena kalau dalam konsep ini, BABINSA itu masuk dalam bagian dari masyarakat. Nah, tetapi sekarang perkembangannya memang ada upaya untuk mengoptimalkan peran BABINSA, sehingga tiga pilar lah ini menjadi sangat dikenal, ada TNI, PORI, dan PEMDA. Maka ketika bicara Polmas di lingkup komunitas, ada BABINSA, ada BABIN KAMTIMAS, ada lurah atau kepala desa. Nah, ini lah kekuatan Polmas di sini. Predictive itu akan muncul di sini. Ketika yang berada di level paling bawah, di level komunitas ini, mereka bekerja untuk bagaimana memprediksi gangguan KAMTIMAS melalui problem solving dan partnership. ini sambungannya di situ. Karena itu, saya mencoba menggabungkan konsep teoritis tadi dengan implementasinya. Kalau kita sehari-hari melihat dinamika masyarakat, intinya ancaman itu kan ada dua. Satu, kriminalitas. Satu, ketidaktetiban. Di situlah tugas polisi semua. Yang satu soal GAKUM, yang satu soal HAKAMTIMAS. Tetapi ketika menangani, polisi ternyata harus mempertimbangkan adanya tujuan sosial atau ketan masyarakat dan tujuan hukum atau keadilan. Ini bedanya antara kepastian hukum dan keadilan. Sehingga instrumennya berbeda. Ada instrumen sosial, ada instrumen hukum, karena itu restorasi Jafti sebetulnya kan kombinasi ini. Di sinilah Polmas bekerja. Jadi saya melihat secara implementatif, Polmas itu sebetulnya mensupport apa yang diharapkan oleh Pak Kapori. Kita lihat dari roadmap Kapori yang sekarang ini sedang didalankan, di mana beliau melakukan audensi ke mana-mana. Satu, transformasi organisasi. Dua, transformasi operasional. Tiga, transformasi pelayanan publik. Dan empat, transformasi pengawasan. Nah, pada operasional ini kita lihat ada satu titik poin yaitu kinerja HAKAMTIMAS. Di mana dalam persoalan HAKAMTIMAS inilah sebetulnya domeninya Polmas. Setidaknya ada 11 poin yang ditonjolkan oleh beliau. Yang pertama, pemeliharaan KAMTIMAS dengan mengedepankan polisian prediktif. Yang kedua, partisipasi masyarakat. Di ruang cyber. Jadi ada di ruang cyber maupun yang di ruang nyata. Lalu penguatan Babin KapiMAS dengan perempuan personal smart tool. Bagaimana Babin KapiMAS ini memang diujuk untuk bekerja di tutupnya. Lalu pemeliharaan KAMTIMAS dengan pengarus utama moderasi beragama untuk memperkokoh NKRI. Ini problem kita yang intolerasi, yang sekarang dicoba untuk serbu yang rupa di eliminir. Kemudian pemeliharaan dari bayar terorisme. Peran Polmas sangat dominan karena bekerja di level komunitas. Kemudian pemeliharaan KAMTIMAS dari gangguan kelompok kena bersenjata, terutama di wilayah-wilayah seperti di Papua, di Batas Perjalanan, di mana ini sangat perannya berang besar sekali dan Polmas akan berkembang. Yang kebetulan adalah menjamin agenda nasional dan internasional yang diraksanakan di Indonesia. Ada banyak kegiatan dan kegiatan itu akan bisa berjalan kalau ada partisipasi publik. Kemudian peningkatan sinergitas dan kolaborasi dengan TNI. Ini yang saya sebut tadi, maka ada tiga pilar yang terbaru. TNI, Pemda, dan Polisi. Kemudian peningkatan sinergitas antar lembaga. Peningkatan PAM Suwakarsa yang kemarin sempat terame karena PAM Suwakarsa di mana PAM Suwakarsa yang sekarang dijalankan sebetulnya amalat undang-undang bukan yang dulu dilakukan pada tahun 1998 dan terakhir pengeliharaan KAMTIM internal. Ini semua, Polmas sudah berguna di sini. Sehingga saya bisa mengambil kesimpulan, ini teori ini sebetulnya waktu saya belajar di Jepang waktu dengan Bu Evodia, kemudian yang didahuli oleh Pak Andri Pulungan, Pak Krishnanda juga ke sana. Konsepnya ini kebetulan ada Suzuki-san. Jadi, inti daripada kerja Polmas itu sebenarnya adalah bagaimana membangun kepercayaan. Kepercayaan itu akan muncul kalau ada ketulusan. Ketulusan ini berarti budaya organisasi, bagaimana personil bekerja, bagaimana organisasi memfasilitasi personil, dan kecepatan, bagaimana kita merespon, memberikan pelayanan, mengayami dengan cepat. Ini semua akan menjadi hal yang indah di mata publik dan akan menimbulkan kepercayaan. Demikian secara singkat paparan saya, Bu Vita. Semoga ini bisa menjadi pemicu untuk diskusi kita karena ini banyak senior-senior, banyak ahli bisa ikut berkomentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bu Vita, saya ini yang. Ya. Terima kasih, Dr. Wahyu Rudanto. Cukup jelas dan gamblang bagi kita semua. Ternyata, apa yang dicita-citakan begitu, yaitu bagaimana polisi yang presisi, itu rupanya di dalamnya sudah ada muatan, rupanya polmas itu sudah terkandung muatan-muatan tadi, begitu ya. Baik, saya teringat dengan kata-kata Waini, ya, katanya beberapa orang memimpikan kesuksesan, namun yang lain ternyata bangun setiap pagi untuk mewujudkannya. Artinya, dengan adanya prinsip polisi yang presisi ini, maka sebetulnya polisi itu tidak hanya punya mimpi, tapi memang sudah segera mewujudkannya, begitu, dengan berbagai program-program. Dan polmas adalah salah satu pilihan, begitu, atau jembatan untuk mewujudkan itu. Karena dalam polmas sendiri itu bangunan dasarnya adalah ketulusan, kecepatan, dan itu adalah modal dari kepercayaan. Dan keberhasilan polisi, salah satu indikatornya adalah kepercayaan masyarakat. Baik, saya rasa kita punya banyak tamu-tamu spesial, begitu, ada Ibu Efudia, ada Jenderal Utari, kemudian ada Mas Happy dari New Zealand, kayaknya sudah gabung juga ya. Kemudian juga ada Komjen Suzuki, teman-teman S1, S2, PT IK, ada Mas Rinaldi Mohaimin, ada macam-macam ini, ada Mas Riz Andrian, dan lain-lain. Ada juga kalau kerana Akpol ini. Iya, dengan teman-teman di Akpol, yang banyak sekali di Akpol, ada Mas Abel, segala macam. Monggo, saya persilahkan kesempatan saya berikan dulu kepada Ibu Efudia, mungkin akan menanggapi. Sudah lama ini, jadi saya ketemu Ibu Efudia ini cantik, saya ketemu lagi cantik juga, begitu ya. Jadi dalam dunia nyata dan dunia maya sama ya, sama cantiknya. Monggo Ibu Efudia kalau ada sesuatu yang ingin disampaikan. Terima kasih, selamat sore ya teman-teman semua. Selamat sore. Kalau dulu masih muda, sekarang rambunya udah putih. Nggak apa-apa, tapi tetap cantik Ibu. Terima kasih Pak Wahyu. Saya hanya mau share sedikit, pada waktu itu saya sempat diskusi dengan Pak Andre ya. Pak Andre, karena terus terang, saya selalu heboh dari dulu mengenai Polmas sama Pak Wahyu ya, dari zaman dulu itu. Kenapa kita selalu cari nama baru, nama baru, nama baru, padahal kita sudah punya sesuatu yang luar biasa. Seperti itu. Lalu Pak Andre mengatakan pada saya, Polmas itu ada di dalam gitu ya. Jadi kemudian saya bilang, oke lah. Tetapi saya tetap ya, apa yang kita lakukan sebetulnya di dalam Polmas adalah juga yang presisi. Karena kan kita bicara tidak saja dalam program ya, tetapi juga filosofi dan strategi program. Jadi di situ sudah mencakup semua. Jadi bagi saya presisi atau tidak presisi, itu Polmas itu kita sudah jalankan. Apalagi tadi Pak Wahyu sudah sampai 11 ya Pak ya? Ya, 11 ya. Sampai 11 begitu. Jadi kita sudah sangat biasa. Hanya saja barangkali bagaimana presisi ini juga nanti bisa dipahami mulai dari level yang tertinggi sampai yang dibawa. Jangan sampai seperti pengalaman kita di Polmas, kemudian yang ujung tombak itu dia jadi tombak-tombakan sendiri begitu ya. Harus berjuang sendiri. Tapi kemudian di level yang paling atas sendiri juga belum ada satu kata sepakat sama persamaan persepsi begitu ya. Jadi saya pikir dengan saya hadir sore hari ini saya mendapat sesuatu lagi meyakinkan saya bahwa tidak ada sebetulnya yang baru hanya saja kita perpajam bagaimana sehingga kita bisa semua bersinergi untuk semptik mas. Terima kasih Bu Fita. Terima kasih Pak Wahyu. Terima kasih. Terima kasih Prof. Evodia. Baik. Jadi artinya penekanannya adalah ada keselarasan tujuan dan keselarasan pemahaman. Sebelum nanti dikomentari oleh narasumber kita saya berikan kesempatan terlebih dulu sebelum nanti rekan-rekan mungkin Bu Jenderal Utari atau Jenderal Suzuki. Oke. Mungkin Mas Happy dari New Zealand sudah lama sekali saya tidak ketemu Mas Happy ini. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Pak Dr. Wahyu yang sebagai narasumber yang saya hormati. Rekan-rekan semuanya. pada saat saya ikut menampingi Pak Kapolri di gedung DPR saya itu senang sekali. Kenapa? Karena konsep yang dibangun adalah pemulihan proaktif. Ini sangat mendasar. Sangat mendasar. Apa? Karena memang sebaiknya untuk tidak terjadi konflik itu diselesaikan dulu di bawah ini. Jadi Paul Mas memang yang menjadi kalau kita tidak boleh bilang tombak ya backbone-nya akhirnya begitu. Backbone-nya. Dan ini sebenarnya identik dengan budaya Indonesia. Budaya Indonesia itu memang dulu itu kita sering ada kumpul-kumpul ada poskambling dan sebagainya. Itu adalah sebenarnya karakter bangsa kita. Nah ini yang kemudian terabehkan beberapa saat yang lalu sehingga kadang kita merasa bahwa oh kalau sudah menangkap orang itu happy. Oh kalau sudah menangkap menyelesaikan masalah kemudian terkenal menyelesaikan kasus ini senang. padahal dibalik itu pertanyaannya adalah apa apakah begitu cermin dari kondisi kamtimas di wilayahmu kan begitu pertanyaannya. Kalau kemudian ini tenang saja kita bisa selesaikan masyarakat bisa membangun pekerjaannya menyelesaikan semuanya adem ayam semuanya that's very good. itu yang selalu diidam-idamkan. Jadi tulangkung kita memang dibabinkan timmas di mana pekerjaan polmas ini akan bergulir. Mungkin itu dari saya Bu Vita. Terima kasih. Baik. Terima kasih General Uktari. Memang polmas itu tadi nyambung dengan apa yang sudah dinyatakan oleh Prof. Evodia ya. Jadi artinya dari dulu sampai sekarang sebetulnya polmas itu masih kekinian dari dulu sampai sekarang begitu ya. Baik. Saya ingin tadi kayaknya Mas Happy ini ingin bertanya ya. Mas Happy sudah? Ah baik. Kita beralih ke yang lain. Ada Mas Arif Tanaya ini, ada Mas Hidayat, ada Mas Bonaldi, ada Mas Antoni, dan teman-teman di Akpol. Mungkin ada teman-teman di Akpol dulu yang ingin bertanya atau memberikan sebuah statement begitu? Sudah saya berkomankan. Oh ya, baik. Baik, General Suzuki. Saya persilahkan dengan hormat. Terima kasih. Selamat sore. Kalau di Jepang sudah malam ya. Sorry. Apa kabar Wakil-san, Evodia-san. Saya masih hidup di Jepang. Terima kasih. terus rujukan tentang konsep Jepang terus dan cepat. Itu konsep Pol Mas di Jepang. Saya mau sedikit berkomentar. Precise, kebijakan Precise itu saya kira sangat cocok dengan kepolisian Indonesia sekarang. Karena menurut saya kepercayaan dari masyarakat terhadap Polri itu sudah lebih naik daripada masa sebelum reformasi Polri. Kira-kira 20 tahun yang lalu kepercayaan dari masyarakat itu sangat runda. tetapi sekarang sudah naik. Jadi kemudian stepnya kedua. Jadi bagaimana polisi melakukan kegiatan dengan masyarakat. Itu step kegiatan. di Jepang kira-kira tahun 2000 kejahatannya sangat naik karena globalism. Jadi waktu itu kami mindset sebenarnya kejadian kejahatan kami harus menjaga kejahatan. jadi itu salah satu mindset kepolisian Jepang. Sebelum kejadian kejahatan kami intrusi kepada dalam masyarakat. Jadi penjagaan kejahatan itu paling penting waktu itu. Setelah itu kejahatannya sangat turun di Jepang. Jadi itu salah satu rujukan dari masyarakat Jepang. Terima kasih dari saya. Sekian dari saya. Terima kasih General Suzuki. Saya jadi pengen ke Jepang lagi nih ya. Baik. Terima kasih dari tiga. Ini mungkin ditanggapi dulu oleh Narasumber. ya. Monggo Dr. Wahyu saya persilahkan terlebih dulu untuk menanggapi ketiga komentar tadi. Terima kasih Bu Wita. Saya ingin menyapa ada tamu baru kelihatan ada Jenderal Ardian juga kelihatan Ardian Ruru. Ini kelihatan juga muncul. Saya kira yang ingin saya sampaikan ini melengkapi mengenai konsep polmas di Indonesia. Jadi tadi kita adopsi dari Jepang tetapi rupanya dengan adanya tadi Bu Utari menyampaikan konsepnya Pak Kapori ini menjadi nyambung bahwa memang tugas polisi itu tidak menegakkan hukum tetapi bagaimana memelihara keteraturan sosial dan disitulah polmas bekerja. Saya kira dari tiga tadi ketemunya disitu karena menegakkan hukum itu sebetulnya sebagainya sarana saja ketika polisi bekerja untuk membuat keteraturan sosial. ketika keteraturan sosial itu terbentuk maka orang akan menjadi beradab dan ketika beradab itulah kehidupan normal. Itu kesimpulan saya itu Bu Vita. Jadi mungkin yang lainnya biar banyak yang ada Pak Andri Pulungan sekalian ini kan juga pakar sekali sekarang penampilannya sudah kayak suhu. Saya kerenang Bu Vita saya Bu Vita ya. Terima kasih Dr. Wahyu. Baik, mungkin sebelum rekan-rekan yang lain Pak Andri Pulungan ini juga komisioner mantan komisioner Pompolnas ini ya. Monggo silahkan mungkin ada komentar Pak Andri. Baik, terima kasih. Saya sepakat dengan apa yang sudah disampaikan oleh Pak Wahyu dan tiga penanggap lainnya. Bahkan saya memperkuat bahwa sebetulnya kalau kita bicara polmas atau community plusing itu kita bisa mewujudkannya apabila kita betul-betul merujuk kepada Pancasila. tadi Bu Ida sudah sampaikan bahwa ya itu nilai-nilai kita kan Pancasila itu. Dan nilai-nilai Pancasila itu sebetulnya kita juga bisa lihat di pembukaan Undang-Undang Dasar bahwa disitu ada tujuan dan cita-cita nasional kita seperti apa. Apa itu kemenangan polisi? Nah ini ada di pasal 30 ayat 4. Ini yang masih saya kritisi yang pasal 30 ayat 4 ini berbeda dengan pasal 4 dari Undang-Undang 2 nomor tahun tahun 2002. Nah kemudian dengan menggunakan apa niatan untuk jadi bagian perdamaian dunia kita juga akan mencoba apa pemerintah sebaiknya mencoba juga dalam rencana pembangunan jangka panjangnya itu membangun dengan strategik jadi menggunakan strategik peace building untuk berubah dari negatif peace menjadi positif peace yang dibawahnya kemudian dibungkai dengan restoratif justice. Saya berharap dengan Polmas kemudian dikombinasi dengan cara berpikir dan bertindak predictive policing ini gaya dari pemolisian yang ada di jamannya Kapolri sekarang itu dapat menghasilkan yang namanya restoratif policing jadi semuanya itu akan dipulihkan kembali oleh tugas-tugas kepolisian apa yang sudah rusak jaring hubungan antara manusia itu akan dipulihkan kembali oleh tugas-tugas pelaksanaan tugas kepolisian dengan ujungnya nanti menjadi sebuah restoratif policing nah harapan ini akan bisa diwujudkan jika semua pemangku kepentingan bukan hanya dalam Polri tetapi di luar Polri juga itu harus turut bersama-sama mensukseskan program ini saya pikir tidak ada hal yang terlalu signifikan untuk berubah bahwa memang Polmas masih sebagai dasar saya coba share tadi di chat ada beberapa pemikiran saya bulan September kemarin yang mungkin bisa dilihat apa yang saya ceritakan tadi dalam satu slide demikian Mbak Fita Matur Moon Pak Andri Pulungan baik silahkan teman-teman Akpol ada yang ingin ini atau mungkin teman-teman S1 dulu atau S2 Mas Muhyamin kayaknya mau ini monggo mohon izin oh iya Mas Astaman mohon go Mas Astaman ijin memperkenalkan diri dengan mahasiswa Astaman dari S1 PTK mohon izin selamat sore jeneral para dosen PTK para hadirin yang tidak bisa kami sebutkan satu ke satu senior S2 maupun ada deakpol mohon izin para narasumber mohon izin ini ada Pak Andri juga Pak Andri mohon izin saya sekalian sharing tugas tadi siang Pak Andri izin untuk dijadikan bahan pertanyaan Pak Andri terkait dengan yang tadi disebutkan oleh Pak Andri mohon izin mungkin sharing dari narasumber bagaimana terkait restoratif justice tadi kemudian dilekatkan pada konsep predictive policing sesuai dengan presisi yang disampaikan oleh Pak Kapolri bagaimana implikasi dari restoratif justice yang dilekatkan kepada predictive policing mohon izin terima kasih baik satu komentar dan satu pertanyaan kita tambah lagi satu untuk narasumber supaya nanti sekaligus menjawabnya baik teman-teman aku ada yang ingin mengumkakan pandangannya siap mohon izin memperkenalkan diri nama Imadri Pandi Agung Anjas Maradina Putra pangkat Brigadir Saturna nomor akademi 18179 izin bertanya siap mohon izin dari tadi saya tertarik dengan landasan pelaksanaan keamanan dalam negeri dalam mendukung pelaksanaan komas terutama pelaksanaan democratic policing mohon izin pada era modernisasi ini masyarakat lebih banyak menggunakan media sosial dalam mencari mendapatkan bahkan mengetahui sebuah informasi bagaimanakah peran dalam hal ini landasan keamanan dalam negeri mampu sebagai pilar untuk meyakinkan dan menarik kepercayaan masyarakat bahwa Polri merupakan sebuah institusi yang dapat dipercaya untuk menjamin adanya pemeliharaan keamanan dan ketatriban masyarakat sekian baik dari mas Mada saya pikir dijawab dulu ditangkapi dulu oleh narasumber terima kasih Bu Vita ini ada istilah baru dari Pak Andri dan menurut saya kalau dikembangkan bagus restoratif policing jadi ada dikenal mengenai restoratif justice ada dikenal community policing ini ada istilah gabungan dari itu namanya restoratif policing ini kalau nanti kita sebenarkan sangat bagus karena kita lihat konsep yang dikemukakan Pak Andri ini itu bisa menjadi embryo dari konsep baru yang cocok untuk di Indonesia dimana di Indonesia ini kesantunan menjadi yang utama keakrapan yang utama persebaran yang utama dan itu tidak ada di dunia barat dimana di sana individualistik itu sangat menonjol sementara di sini yang namanya kerukunan itu diutamakan itulah kemudian sila keempat itu permusyawaratan bukan voting jadi ini menarik karena kalau voting itu bicara kamu atau saya tetapi ketika musyawarat itu dari kamu yang cocok apa dari saya yang cocok apa intinya yang tidak cocok itu kita kompromikan menjadi cocok semua ketika ini dikaitkan dengan pelaksanaan kantimas maka kita bicara bagaimana kita membangun suatu peradaban melalui kesamaan niat untuk berperilaku dan sosial yang baik jadi saya kira ini konsep yang kembangkan kaitannya sama pertanyaannya mas Ataman kaitannya RJ dan predictive policing predictive policing itu sebetulnya bicara dari Iritaturi yang saya baca dan beberapa referensi yang saya browsing menjelaskan bahwa awal mulanya predictive policing itu bicara mengenai cara statistik untuk memprediksi adanya ancaman gangguan kriminalitas konsep semula tetapi dalam perkembangannya predictive policing itu bicara mengenai bagaimana pemolisian itu bisa memberikan antisipasi sehingga ancaman kriminalitas ancaman jatuh tertib itu bisa dipangkas sejak awal dan itulah kemudian muncul RJ dimana DRJ itu diutamakan adalah keadilan bukan kepastian hukum kalau kepastian hukum kita bicara normanya saja tetapi kalau bicara keadilan kita bicara hati bicara suasana dan itu cocok dengan cara kerja polisi saya selalu mengutip yang disampaikan oleh Profesor Saptaur Harjo polisi itu bekerja rumusnya 2 O plus H apa itu satu otot polisi harus punya tenaga punya kekuatan dua otak polisi harus cerdas yang ketiga H nya itu hati nurani itulah nanti menjadi dasarnya RJ maka ketika kita bicara predictive policing kita akan menggunakan hati ini untuk bagaimana kita memberikan nuansa-nuansa mengenai kerukunan mengenai toleransi mengenai kehidupan yang beradab mengenai kesantunan dan itulah sebetulnya kerja dari Polmas melalui yang disebut sebagai partnership jadi nyambungnya menurut saya di sana yang terakhir pertanyaan dari Mas Made ini sebentar lagi jadi Perwila nanti matang lagi kuliah di PT IKA media sosial itu adalah suatu keniscayaan kita tidak bisa lagi menghindar dari adanya kemajuan teknologi maka yang bisa kita lakukan adalah bagaimana kita mampu beradaptasi dengan media sosial media sosial punya kelebihan tapi juga punya kelemahan yang paling menonjol adalah post route ini penyebar kebohongan muncul di sini di mana polisi bekerja polisi harus bekerja bukan pada ujungnya tetapi pada hulunya bagaimana memberikan pengertian masyarakat bagaimana memberikan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya Kamtimas melalui media sosial itu kerjanya Polmas jadi kalau kita bicara media sosial dan Kamtagri kita tidak bisa menolak ini kenisayaan modernisasi tidak bisa kita hendiri lagi tetapi yang bisa kita lakukan adalah bagaimana kita membina publik agar bisa menggunakan media sosial untuk kepentingan Kamtagri bahasa mudanya begini kalau kita ingin anak kita tidak tenggelam di laut jangan pagari laut tapi ajari anak kita berenang sehingga kalau kita tidak ingin kita terjerumus dengan ancaman media sosial terhadap Kamtagri ya kita ajari masyarakat agar bisa menggunakan dengan baik nah itu jawaban saya dan ini sebetulnya konsep Polmas di situ semua karena ini kerjanya di situ semua kerja dilapis komunitas semua begitu kan Bu Vita ya terima kasih Polmas itu tidak pernah terlepas dari pemberian masyarakat bagaimana polisi dan masyarakat itu membangun hati yang sama irama yang sama maka salah satu tantangan dari Polmas saat ini adalah bagaimana menjadikan Polmas yang semula juga konvensional begitu ya menjadi sebuah Polmas yang modern karena salah satu juga apa yang sudah dipaparkan oleh Bapak Kapolri itu adalah bagaimana sebetulnya Kapolri akan sangat komitmen terhadap pembangunan ekosistem inovasi dan kreativitas artinya bagaimana Polmas dijalankan pada masa pandemi covid ini misalnya harus jaga jarak segala macam yang sementara ini kan biasanya ngumpul-ngumpul sambil ngopi begitu ya saya dengan Pak Wahyu aja sekarang sudah jarang ketemu ya selain karena memang beliau sudah sangat sibuk begitu ya tapi juga karena masa pandemi begitu nah itu mungkin beberapa hal ya yang nanti akan dirumuskan oleh teman-teman gitu dan akan dipikirkan tadi ada Pak Andre Pulungan mengatakan bahwa ada pemikiran baru restoratif policing begitu restoratif policing dimana restoratif policing itu harus restoratif policing yang mungkin juga harus ada alternatif yang berbasis teknologi informasi dan tentunya saya ingat kata-kata dari Prof General Kris Nanda bahwa itu tidak lepas kaitannya dengan database begitu ya tadi kalau General Suzuki mengatakan bahwa kita juga di Jepang itu selalu data itu lengkap ya bagaimana integrasi data sampai dengan data-data penduduk ini seperti apa seperti juga yang dijalankan di Indonesia Babin Kam Tipmas setiap hari misalnya harus mengunjungi lima keluarga misalnya dan lain-lain tapi bagaimana pergantian Babin Kam Tipmas lama ke baru misalnya dengan tetap memegang data-data itu itu menjadi sebuah hal yang penting gitu baik saya kembali mengundang rekan-rekan untuk memberikan komentar atau pertanyaan terkait dengan silahkan Mas Kurnyadi siap maun izin general maun izin senior semua maun izin dosen-dosen kami semua sebelumnya kami mengucapkan terima kasih karena telah banyak belajar tentang Formas di PT IK sebelumnya jujur waktu setelah sebelum kami di PT IK kami di fungsi reskrim dimana kebanggaan kami yaitu pengungkapan kasus bagaimana kami mengungkapkan kasus sebanyak mungkin ternyata setelah kami belajar Formas ternyata itu tidak seberapa dengan apa arti penting itu Formas terkait dengan itu kami juga tadi belajar tentang kinerja manajemen kinerja pelayanan publik dimana salah satunya indikatornya itu rewet dan punishment dimana sekarang mengapa di polisian itu pengungkapan kasus itu menjadi indikator keberhasilan contoh mungkin pemberian reward yang diberikan mungkin kepada anggota polri yang berhasil mengakukan pengungkapan kasus mungkin 10 ton narkoba 10 ton ganja padahal itu telah menjadi tugas pokok sat narkoba mengapa mungkin fungsi babing kantimah polmas yang sangat luar biasa menurut saya dimana pekerjaannya itu di luar batas tugas dan kewenangannya dimana mereka bekerja di luar batas kewenangannya dikaitkan dengan hal itu pertanyaan kami dengan adanya pendekatan adanya presisi ini yang melakukan pendekatan prediktif polisi bagaimana mengukur indikator indikator keberhasilan suatu satil mengapa apakah harus diukur dengan banyaknya pengungkapan kasus mengapa tidak seperti kata Pak Andre bila mengapa kita tidak mengukur bagaimana suatu wilayah itu menciptakan perdamaian itu sendiri karena menurut kami kami juga baca artikel dari Pak Andre perdamaian itu lebih gampang menciptakan daripada menciptakan keamanan yang kedua pertanyaan kami mungkin kami juga tertarik dengan produktif restoratif polisi kami juga bagaimana bentuk-bentuk kami mungkin mau banyak belajar juga dengan Pak Andre bagaimana bentuk-bentuk restoratif polisi itu karena kami baru mendengar kata tersebut terima kasih Bapak baik terima kasih kita undang lagi tadi Mas Kurniadi teman-teman dari S2 kayaknya belum ada yang berbicara nih Mas Riz ini kayaknya Mas Riz mungkin Pak Mas Hepi suruh bicara itu Bu Wita ini Mas Hepi mau bicara ini Mas Hepi itu sebentar setelah Mas Hepi ya oke silahkan Mas Riz maaf suara Mas Riz tidak terdengar kalau sekarang terdengar Bu Ijin ya tema hari ini tentang pemulisian masyarakat dihubungkan dengan program presisi Bapak Kapolri mengenai transformasi operasional yang meningkatkan ikut serta dari masyarakat dihubungkan dengan situasi perkembangan teknologi yang saat ini sedang ada kebetulan kami juga menyusun tesis tentang itu dan pemimpin saya ada di sini semua jadi sekaligus saya ada kesempatan untuk menanyakan sekaligus berdiskusi sebenarnya program promoter dengan presisi itu perbedaan nama tapi memiliki menurut saya memiliki tujuan yang sama cara bertindaknya yang menyesuaikan dengan perkembangan zaman jadi Polmas tetap menjadi jiwa dalam setiap tugas kepolisian kalau promoter itu ada modern kalau di presisi ini ada polisi yang 4.0 artinya ada peran teknologi di situ jadi nah kendala-kendala yang sering dialami oleh satuan-satuan Polri dalam melaksanakan program-program dari pimpinan ini kadang-kadang bermasalah di pemerataannya mohon izin pertanyaan dari dari kami sekaligus untuk sharing bagaimana ini cara menyeimbangkannya agar terjadi pemerataan karena selama ini satuan-satuan kerja yang bagus akan semakin bagus satuan-satuan kerja yang yang jauh dari capaian teknologi akan tidak kelihatan nah ini apakah bottom-up apakah top-down dan bagaimana cara menyeimbangkannya karena kalau peran dari Mabes Polri sendiri ini tidak optimal maka akan terjadi ketimpangan di situ ketidakseimbangan antar satker dalam melaksanakan tugas namun di sini juga kesempatan yang baik dari setiap unsur-unsur anggota Polri pimpinan dari seluruh Indonesia di sini ada AKPOL ada STIK S1 ada S2 ada generasi-generasi pimpinan Polri saat ini ini merupakan momen yang sangat bagus sekali untuk menanamkan bahwa intinya setiap petugas Polri harus menjiwai Polmas dalam setiap tugasnya sehingga apapun program yang dicanangkan oleh Kapolri tentunya akan akan tercapai demikian terima kasih ya terima kasih baik satu lagi satu lagi ya kemudian dikomentari oleh Pak Wahyu baru kita buka lagi sesi berikutnya Mas Happy how are you Mas Happy kok jadi gondong ibu 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 dengar suara saya iya dengar terima kasih ibu terima kasih Pak Wahyu terima kasih ada Pak Andri Bulungan ada senior saya Bang Aris Adrian dan letting saya Uwa Emin dan akan rekan di PT IK semuanya dan juga ada para senior-senior selamat malam dan selamat sore di Indonesia jadi saya berterima kasih sudah diundang sama Pak Wahyu untuk bisa bergabung di apa podcast sebut ya ini apa sih seperti namanya apalah namanya yang penting ketemu saya dengan Pak Wahyu oh forum sorry forum kepolisian saya kurang kurang update oke bu jadi saya mungkin mau memberikan sedikit perspektif lain bahwa tadi menarik yang Pak Wahyu bilang tentang bagaimana sih polmas modern itu seperti apa nah kebetulan karena saya di New Zealand sudah hampir satu setengah tahun bu disini saya bisa melihat bagaimana bentuk polmas yang modern itu ternyata ada di negara karena New Zealand itu salah satu negara maju dan ini juga negara barat jadi saya melihat polmas yang modern yang tadi Pak Wahyu bilang di teori awal itu ternyata sudah terimplementasi bu mungkin dengan nanti saya sedikit menjelaskan bisa kita banyak belajar apa yang bisa kita ambil dari negara New Zealand dalam menelapkan polmas ya walaupun mungkin saya gak bisa bilang Apple bisa digabungkan dengan anggur ya bu karena saya gak bisa meng-compare Indonesia dengan New Zealand beda beda genetiknya tapi ada beberapa traits yang bisa kita ambil yang saya rasa itu akan bagus sekali gitu kan kalau kita bisa belajar jadi kalau saya selama satu tahun setengah di New Zealand itu saya melihat bahwa polisi itu sudah menjaga jarak sudah menjaga jarak sama masyarakat dalam konteks polisi sudah tidak terlalu banyak ikut campur dalam kegiatan masyarakat seperti contoh kalau di Indonesia kan ada acara dangdutan aja itu kan ada PAM Polri kan terus misalkan ada kawinan pasti ada nge-pump disini acara festival tahun baru aja kayak kemarin bu saya disini hampir polisi itu gak kelihatan bu akhirnya saya coba mendalami lagi saya ketemu beberapa teman-teman polisi disini saya discuss sama mereka apa sih yang mereka membuat polisi disini akhirnya gak terlalu berpengaruh ternyata seperti konsep Pak Wahyu bilang tadi disini tuh masyarakatnya sudah bisa self-control gitu bu mereka sudah bisa menjaga keteraturan sosial nah akhirnya saya cuma pengen tau apa yang membuat itu bisa terjadi ada dua hal bu yang pertama public test terhadap polisi New Zealand tuh tinggi sekali bu dia persentasenya hampir 88% publik percaya dengan Polri gitu eh bukan Polri New Zealand Polis New Zealand Polis mereka hampir 88% percaya dengan polisi sehingga apapun yang komuniti ini lakukan polisi pun juga percaya gitu bu jadi ada mutual trust antara Polri dengan komuniti nah yang kedua kenapa polisi bisa polisi disini bisa percaya masyarakat juga disini tingkat pendidikan masyarakatnya cukup tinggi gitu bu nah tapi di tengah-tengah itu ada channel yang ini tidak ada di Indonesia disini penalti hukumnya itu sangat-sangat strik gitu bu jadi misalkan saya pernah waktu itu saya 6 bulan yang lalu kena tilang lah saya karena anak saya saya taruh seharusnya di car seat tapi dia duduk di depan itu saya kena nendah nendah hampir 2 juta kalau di Indonesia rupiah dan itu yang membuat saya tuh akhirnya waduh gak lagi-lagi deh melakukan kesalahan sedikit apapun nah mungkin itu yang mungkin belum bisa di Indonesia dilakukan tapi yang bisa saya lihat kayaknya bisa kita pelajari yaitu adalah public trust polisi disini itu sangat tinggi sehingga itu membuat masyarakat pun akhirnya tidak perlu merasa takut akan adanya ketidak teraturan sosial itu nah masuk ke dalam hal teknis itu banyak channel polmas disini bu jadi disini mereka juga sebenarnya sama kayak di Indonesia pam swakarsa terus sat apa yang sistem link satpam disini ada bu channel-channel itu ada banyak sekali seperti petrol komunitas petrol yang itu dibuat sama komunitas-komunitas disini cuman memang tadi seperti saya bilang di awal perbedaannya antara tingkat pendidikan masyarakat dan tingkat public trust terhadap polisi disini gitu bu nah learning point yang mungkin saya bisa intinya yang ingin saya sampaikan bahwa learning pointnya ya memang kembali lagi kalau public trust sebuah polisi dan juga tingkat pendidikan masyarakatnya maju akhirnya konsep polmas itu bisa tumbuh dan bahkan sekarang saya hampir jarang melihat polisi di banyak acara-acara bu dan keteraturan sosial itu sudah terbentuk gitu dan dan itu saya saya lihat bisa bisa kita pelajari gitu bu ya mungkin itu ibu terima kasih iya terima kasih mas sepi jadi secara implisit mas sepi mengatakan bahwa ada sebuah pendekatan kesisteman gitu ya semuanya dengan teknologi jadi artinya tidak ada kong-kong lagi begitu antara polisi dengan masyarakat kalau salah ya ya didenda dan 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 harus begitu sementara di Indonesia mau nerapkan etilang saja itu sudah susah minta ampun mau bikin sim online juga susahnya minta ampun gitu ya tapi begitu konsep polmas ini hadir untuk mewujudkan atau meningkatkan kesadaran self-control tadi hingga ketika self-control itu ada maka terjadilah keterakturan sosial monggo mas wayu untuk memberikan sebuah komentar dari tiga tanggapan tadi terima kasih ini mungkin komentar terakhir karena sudah lihat waktu sudah mendekati jam 5 saya senang sekali ini ada mas Kurniadi mas Resatrian dan mas Happy selamat malam mas Happy disana sudah jam 12 malam jadi kalau tengah malam menyempatkan untuk hadir disini masih sore karena selesinya 6 jam dengan sana mas Kurniadi apa yang anda sampaikan tadi itu sebetulnya menjiwai tren yang sekarang dikembangkan oleh Pak Kapolri bahwa kecenderungan sekarang ini harusnya tidak bicara bahwa pengungkapan kasus itu yang diutamakan tapi bagaimana menekan agar kasus tidak muncul ini ibaratnya kalau kita anolehkan seperti kerja PLN kalau PLN kelihatan sibuk itu kan pada saat lampu mati atau ada putus padahal sebetulnya dia bekerja itu ketika lampu nyala kan kita kita lihat jengkel dengan PLN itu kan kalau lihat lampu mati PLN baru sibuk padahal sebetulnya ketika lampu nyala suasana ini PLN kerja itu sama dengan polisi jadi sebetulnya masyarakat itu akan merasakan polisi bekerja ketika tidak ada kriminalitas ketika orang tertip dan sebagainya inilah paradigma ini yang menurut saya harus dirubah dan sebetulnya polmas sudah mengalami itu tetapi ini selalu ada hambatan karena jiwanya masih jiwa tadi yang konvensional tadi jiwa paradigma lama paradigma lama itu polisi ya yang borgol polisi yang nangkep polisi yang nahan sementara yang kita lakukan harusnya kan polisi ini bagaimana orang itu tertip bagaimana dan ini memang itu butuh proses dan ada waktunya nyambung ini sebelum ke Mas Ardian stepnya Mas Happy saya pernah kesalahan dia baru tentang polmas waktu saya kesana itu saya studi polmas tahun 2012 2013 sudah agak lama saya kesana waktu itu saya tanya apa kerja polisi apakah ada perampokan sama perampokan itu tidak pernah ada pencuruan karena semua orang makmur polisi itu ngurusi orang kehilangan kucing orang anaknya sekolah tidak pulang-pulang jadi nyambung mengenai tadi yang disampaikan oleh Mas Happy tadi bahwa community policing ini yang sekarang dikembangkan oleh oleh Kapolri dengan prediktif ini kepertanyaan Mas Adrian apa bedanya promoter dan presisi coba tiga pertanyaan ini saya saya kolaborasi ya kalau bicara promoter itu intinya itu sebetulnya padaternya karena profesional itu memang profesional profesional modern karena memang eranya era modern tetapi percuma profesional percuma modern kalau tidak dipercaya jadi intinya kan disitu sementara ketika bicara presisi itu mengutamakan bagaimana polisi itu kemudian diakui keberadaannya maka muncullah penekanan pada restorasi jahatis sehingga setiapnya beliau sampai yang contoh-contoh berkali-kali diulang tidak ada lagi yang nenek minah nyuri kakau harus dipenjara itu kan contoh sederhana bagaimana membangun kepercayaan jadi sebetulnya bangunannya itu bangunan kepercayaan hanya ketika promoter penekanannya pada profesionalisme ketika prediktif penekannya pada prediksi agar tidak terjadi gangguan kaptif mas ini apa nyambungnya menurut saya ke sana sehingga tadi balik ke tempatnya mas Kurniadi maka indikator keberhasilan satwil ini menurut saya juga harus harus dirubah jadi ukuran kinerjanya tidak lagi kalau kita hanya bicara orang ditangkap ya yang naik dapat KPLB hanya share sesaja padahal di sana ada bagian lain yang juga mencumpot kerjanya reskrim memang reskrim itu merupakan apa jiwa dari dari polisi ya disitu kan apa eksistensinya yang menonjol disitu tetapi kita sudah berkali-kali ngomong backbone-nya kan sabara artinya petulang punggungnya itu sebetulnya adalah harkam timas bukan penegakan hukum kan berkali-kali di bintang harkam sabara itu backbone-nya dimana di sana turunannya itu ada backbone-nya timas jadi sebetulnya secara faktual kita sudah mengakui tetapi dalam regulasi kurang ini nanti kita jadi kalpori sudah lewat lagi masalah ini sudah harus yang cepat terjadi di serandia baru tadi dimana mutual trust itu menjadi muncul di tempat kita menjadi problem karena beda pendidikan disparitasnya terlalu tinggi tadi diambil contoh Mas Zepi hanya gara-gara anaknya duduk di depan saja kena penalti disini yang mengancam jiwa yaitu memakai masker itu saja susah baru memakai masker sehingga bagaimana kita mau menekankan itu kita mau pakai keras memang ini proses tetapi menurut saya polisilah sebagai patriot-patriotnya yang akan bekerja di depan untuk melalui polmas ini polisi bisa memberikan aspirasi memberikan apa warna sehingga masyarakat ini bisa paham bahwa kalau mau hidup enak mau sejahtera yang menurut Pak Pak Anjapulungan itulah namanya polisi Pancasila jadi Pancasila Polsing saya kira dan nanti silah-mungan dari silah baru Pancasila Polsing dimana jiwa silah-silah itu akan muncul dalam Pancasila itu sebetulnya tujuannya bagaimana kita hidup normal hidup normal itu apa ya kita menjalani kehidupan sesuai dengan adab kita sebagai manusia dimana disana ada keteraturan sosial ada sopan santun ada kenyamanan ada kesejahteraan memang ini gak tugas polisi semua ada tugas bagian lain soal pengangguran tugas orang lain soal kesejahteraan tetapi polisi sedihnya mampu membuat jalan pikiran orang itu berkembang untuk menuju ke arah ini saya kira itu Bu Vita saya senang sekali dengan masukan-masukan dari teman-teman ini menjadi inspirasi saya untuk membuat tulisan tentang banyak hal ini ada soal restorasi polisi sehingga saya muncul istilah tadi Pancasila Polsing yang selama ini gak pernah kepikir itu sebetulnya merupakan konsep dari Polmas sebetulnya demikian Bu Vita Terima kasih Dr. Wahyu baik rekan-rekan memang bicara tentang promoter presisi itu menjadi sesuatu yang tidak terpisahkan promoter ya presisi presisi itu untuk menuju promoter begitu ya artinya apapun itu predictive responsibility transparansi itu adalah tuntutan masyarakat harapan masyarakat dan mau tidak mau suka atau tidak suka polisi harus melakukan itu oleh karena itu maka Polmas hadir sebagai bagian untuk mewujudkan begitu Polri yang presisi dan ketika kita bicara Polmas rupanya Polmas pada era konvensional dengan era saat ini mungkin memerlukan intinya sama substansinya sama tapi mungkin ada sentuhan-sentuhan lain seperti sentuhan teknologi informasi itu menjadi sesuatu hal yang apa namanya yang harus dilakukan gitu ya karena memang pada situasi yang sangat sulit diprediksi kapan berhentinya pandemi ini itu juga menjadi bagian dari pemikiran-pemikiran bagaimana pengembangan Polmas tadi ada restoratif policing dan lain-lain kalau kita bicara restoratif justice orangnya ketemu musyawarah kemudian sepakat begitu nah tapi pada saat ini bagaimana pertemuan-pertemuan itu kemudian menjadi pertemuan-pertemuan yang aman begitu tidak boleh jaga jarak misalnya dan lain-lain dan salah satu tuntutan dari Polri itu adalah bagaimana masyarakat menginginkan polisi itu tangible ada wujudnya kemudian responsibility responsiveness assurance gitu ya memberikan sebuah jaminan dan conforman adanya kesesuaian oleh karena itu maka tuntutan masyarakat itu seperti dinyatakan oleh Kapori yaitu melayani dan menjadi teladan itu tadi sudah ada di paparanya narasumber menjadi teladan dan melayani dan itu menjadi bagian kita dan menjadi teladan dan melayani itu tidak bisa dibiarkan saja tapi memerlukan pendekatan sistem tadi seperti contohnya di New Zealand tadi yang dicontohkan oleh Mas Happy begitu ya walaupun misalnya saya kenal banget dengan Mas Happy gitu tapi ketika saya melakukan kesalahan ya saya tetap aja ditilang begitu nah ini perlu adanya rule-rule yang berbasis teknologi informasi nah itu rekan-rekan saya yakin masih banyak lagi yang ingin berkomentar begitu tapi karena Dr. Wahyu Rudanto ini sudah seperti selebritis sekarang ya jadi nanti beliau setengah 6 ada lagi tayang di Metro TV gitu ya dengan jadwal-jadwal yang begitu padat begitu jadi nanti kita akan diskusi lagi pada forum ilmu kepolisian dan akhirnya Polmas ini menjadikan polisi menjadi sebuah polisi yang punya karakter dan kemudian juga menjadi polisi yang prediktif kemudian juga memiliki opportunity mindset tentunya ketika kita bicara opportunity mindset maka polisi itu harus memiliki jiwa untuk bisa menjadi pengambil keputusan pada situasi apapun baik situasi normal maupun situasi-situasi kontijensi dan memiliki bangunan-bangunan yaitu dia mampu untuk mengambil risiko-risiko dan tentunya itu juga dapat dilakukan dengan berbagai hal ketika mereka sudah berkomunikasi dengan masyarakat jadi pemberdayaan masyarakat itu menjadi sebuah sebuah jembatan bagi polisi untuk bisa mengambil keputusan dengan arif begitu smart work hard based on regulation and religion itu adalah harapan dari polisi-polisi kita untuk bisa melayani dan juga bisa menjadi teladan supaya menjadi polisi yang presisi terima kasih saya aturkan kepada narasumber kita Dr. Albertus Wahyu Rudanto dan juga kepada host yang tadi WA ke saya karena sinyal buruk jadi Profesor Jendratis Nanda salam hormat buat semuanya terima kasih kepada Komjen Susuki Prof Evodia kemudian Jendral Ida Utari dan teman-teman di seluruh Indonesia dan juga teman-teman yang ada di luar termasuk Mas Hepi dan semoga kita semua masih bisa bertemu pada forum ilmu kepolisian di minggu depan karena forum ilmu kepolisian ini setiap minggu ada begitu jadi silahkan dengan bergantikan dinara sumber dan moderator silahkan ini adalah ajang bukan untuk forum ilmu kepolisian bukan ajang untuk menyelesaikan masalah tetapi untuk mendiskusikan berbagai masalah dan akhirnya berbagai masalah itu bisa menjadi terselesaikan dengan cara-cara yang tepat dan manusiawi karena salah satu tugas polisi adalah memanusiawakan orang menjadi pelindung pelayan pengayuh masyarakat dan pejuang keadilan dan juga pembangun peradaban terima kasih saya aturkan kepada semuanya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh om swasti om santisanti om terima kasih selamat sore selamat menikmati